Intro Menduan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 19 Oktober 2020 Bersama saya, Romo Yusuf Widiarko Ibu, Bapak, Saudara-saudari, Sahabat Menduan yang terkasih Shalom dan berkah dalam Semoga Anda selalu sehat, tetap semangat, dan berlimpah berkat Mari kita renungkan Sabda Tuhan hari ini Dari Injil Lukas, Bab 12, Ayat 13-21 Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus Guru, Katakanlah kepada Saudaraku Supaya ia berbagi warisan dengan dapu Tetapi Yesus menjawab Saudara, Siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu? Kata Yesus kepada orang banyak itu Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut Ada seorang kaya Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus ku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat Untuk menyimpan segala hasil tanahku Lalu katanya Inilah yang akan ku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku Lalu mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya Segala gandum serta barang-barangku Sesudah itu Aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku Ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah Makanlah Minumlah Dan bersenang-senanglah Tetapi Allah Bersabda kepadanya Hai orang bodoh Pada malam ini juga Jiwamu akan diambil daripadamu Bagi siapakah nanti Apa yang telah kau sediakan itu Demikianlah jadinya Dengan orang yang menimpun harta bagi dirinya sendiri Tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari yang terkasih Hidup seseorang Tidak tergantung sepenuhnya Pada harta miliknya Orang kaya Yang dikecam dalam perumpaan Yesus Adalah orang yang sudah merasa puas Akan segala miliknya Ia ingin lebih lama menikmatinya Sehingga harus menyimpannya sebaik mungkin Tidak ada rencana dalam dirinya Untuk membagikan sebagian miliknya Kepada sesama Ia lalu merasa punya kendali Atas hartanya Tetapi sebenarnya Tidak atas hidupnya Yesus bersabda Hai jiwa yang bodoh Melainkan Dan mau berbagi Dalam hidup ini Marilah Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Kita mohon Berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga kita semua Keluarga kita Dan aktivitas kita hari ini Dalam lindungan dan berkat Kasialah yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Selamat menikmati